Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Dimanapun saudara-saudara ada, seperti biasa yang belum subscribe-subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Di sini saya akan berbagi informasi di hadapan sahabatku ya. Saya bacakan dari media online Demokrasi News dengan judul Kata Jokowi, perusahaan mobil terkenal dunia berlomba-lomba investasi di RI. Simak selengkapnya. Presiden Jokowi kembali menyinggung soal pentingnya hilirisasi industri. Jokowi mengatakan jika bahan mentah yang ada di Indonesia bisa diproduksi dalam negeri menjadi barang jadi Atau setengah jadi bisa digunakan untuk dijadikan baterai litium Atau baterai mobil listrik Atau bahkan membuat mobil listriknya Satu mobil itu kurang lebih membutuhkan bahan tembaga 59 kg Kalau ke depan mobil-mobil yang ada sekarang ini sudah berubah jadi mobil listrik Bapak ibu bisa bayangkan berapa kebutuhan tembaga untuk membuat mobil listrik Karena mobil-mobil yang konvensional akan ditinggal dan semua akan menuju mobil listrik Kata Jokowi saat groundbreaking fabrik foil tembaga PT Hailing Group di Gresik, Jawa Tengah Selasa 20 Juni 2023 Jokowi mengatakan Mobil listrik akan dibutuhkan untuk kebutuhan dunia ke depan Apalagi merek mobil terkenal di dunia sedang berlomba-lomba untuk berinvestasi di Indonesia Karena semua materialnya ada di Indonesia Sekarang ini merek-merek mobil terkenal Pabrik-pabrik mobil terkenal Perusahaan-perusahaan mobil listrik Semuanya berbondong-bondong Melirik Indonesia dan berinvestasi di Indonesia Ungkapnya Menurut Presiden Jika Indonesia bisa mengintegrasikan semua bahan tembaga yang dimiliki dari nikel Timah bauksit untuk diproduksi di dalam negeri akan berdampak pada nilai tambah ekonomi hingga meningkatkan kesempatan kerja di dalam negeri Inilah yang akan menghantarkan Indonesia dari negara berkembang ke negara maju dalam 10-15 tahun yang akan datang Jokowi pun meminta pemimpin yang akan datang baik itu di 2024, 2029, dan 2034 untuk bisa memanfaatkan kesempatan agar Indonesia bisa menjadi negara maju Begitu pemimpin benar kita pilih Negara ini akan insya Allah akan melempat jadi negara maju Kalau perlu itu seperti negara-negara di Amerika Latin Tahun 1960-an, 1970-an sudah menjadi negara berkembang Tapi sampai sekarang masih jadi negara berkembang dan kita tidak mau seperti itu Kita ingin negara kita menjadi negara maju, tegasnya Sementara itu, Mekko, Marves, Luhut, Binsar, Panjaitan juga menekankan pentingnya hilirisasi tembaga menjadi prioritas utama pemerintah Jika hilirisasi berhasil dilakukan, Indonesia bisa memproduksi jutaan mobil dan motor di masa depan Oleh karena itu, dengan cadangan tembaga yang besar dan kewajiban membuat smelter Ini akan menjadi modal yang besar dalam menarik investasi untuk mobil listrik di Indonesia Kata Luhut, Binsar, Panjaitan Luhut kemudian mengungkapkan pihaknya Minggu lalu menerima proposal investasi darah salis satu produsen mobil listrik terkemuka di dunia Untuk membangun pabrik dan jaringan distribusi Indonesia dengan nilai investasi 1,3 miliar USD Ini akan menjadi game changer Bapak Presiden, karena produk 4 yang mereka produksi cocok dengan selera masyarakat Indonesia dengan harga yang terjangka juga Dan mereka juga meminta bantuan untuk memperoleh suplai tembaga Jadinya ini akan menjadi suatu ekosistem Bapak Presiden, tuturnya Dengan kondisi seperti itu, maka strategi hilirisasi tima, tembaga, nikel, kobalt, dan bauxit yang kita miliki Harus semua terintegrasi untuk menciptakan ekosistem mobil listrik Baterai litium yang terintegrasi dan juga kebutuhan-kebutuhan teknologi lainnya Ungkasnya Nah itu kawan, beritanya saya bacakan Namun disini akan saya memberikan sedikit masukan Ya, sebelumnya Apa yang program Pak Jokowi luar biasa menurut saya Yaitu hilirisasi Ya, sumber daya alam Namun fakta sampai sekarang Kita sudah lihat nikel dikuasai negara asing seperti Cina Nah Kalau sering doyang Atau senang mengundang investor asing Itu sama dengan mengundang penjaja ekonomi NKRI Ya, kenapa bukan kita sendiri yang kolola Menjadikan barang jadi Menciptakan memproduksi mobil dalam negeri Kalau dibilang Tadi investasi 1,3 M Milyar USD Ya, berarti kalau 1,3 Milyar USD Berarti sekitar 13 triliun Ya, untuk membuat fabrik mobil listrik 13 triliun Nih Kenapa harus investornya dari bangsa asing Yang 13 triliun ini Gitu dulu Ya, karena sekitar Ya, 15 triliun lah Nah, saran saya kepada presiden atau pemerintah Sebaiknya libatkan rakyatmu sebagai investor 15 triliun itu kecil Kalau rakyat ini bergotong royong Cobalah berpikir Bagaimana menciptakan sebuah skema atau sistem Kalau saya sudah Saya sudah buat konsepnya itu Saya yang buat konsepnya Contoh ya Contoh kecil Kita butuh 15 triliun Investor Oke, kita tulis asing lah Rakyat yang jadi investor Misalnya Gerakan menabung Ya, ini harus dibuat sistemnya oleh pemerintah Baik ekstriwitimah polis kelatif Genakan budaya Gerakan menabung Seribu Seribu saja rupiah Seribu rupiah satu hari Seribu rupiah satu hari Kali 270 juta raya Indonesia Berarti 270 M Sepuluh hari Ya, itu satu hari Sepuluh hari 2,7 T Seratus hari Atau kurang lebih 3 bulan Sudah 27 triliun 27 triliun Terkumpul Terkumpul Hanya dalam wakti 3 bulan Atau 100 hari Ini Dibuatkan skemanya Dibuatkan sistemnya Biar rakyat itu Jadi investor Nah, dana inilah yang digunakan Untuk Memproduksi mobil Dalam negeri Hasilnya bagi dua Separuh Bagikan kembali ke rakyat Hasilnya Separuh Silakan negara kelola Terlalu kembali Beginilah caranya Sehingga rakyat ini Menjadi makmur dan sejata Menuju Bangsa yang merdeka 100% Kalau sedikit-sedikit Mengundang penjajah ekonomi Masuk ya Keuntungannya buat mereka Kita hanya sebagai konsumen Kita hanya sebagai karyawan Pegawai Bukan penikmat hasil Jadi saya Kedepan ini Tiga capres ini Pak Prabowo Pak Anies Pak Ganjar Kalau tidak punya konsep Cara memamurkan rakyat Ya sama juga Percuma juga Mengundang juga Bangsa asing masuk Saya MPS Siap memberikan konsep Siap memberikan solusi Kalau pemerintah butuh Yaitu bagaimana cara Meningkatkan ekonomi rakyat Bagaimana cara mengelola Sumber daya elam sendiri Dengan konsep-konsep itu Tanpa harus Selalu Berpikir bahwa Mengundang keluar negeri Saya istrikan pribadi Berdoa Semoga Bapak Presiden Dalam kodang sehat selalu Panjang umur Lancar jeginya Baikkan videonya kawan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton